Saya sudah puling di kantor Gerindra, 98 persen milih perempuan. Mungkinkah karakter itu berubah dari studi 2014 ke hari ini? Yang berada di publik itu hanya separuh anggota kita. Kalau demikian, apa yang menyebabkan angkanya berbeda? Prof. Hamdi Muluk, selamat datang. Selamat datang, Prof. Renal Kasali. Cafe Breezy. Whis, luar biasa. Tempat kita dekat dengan alam. Yes, menginspirasi. Mudah-mudahan bisa breeze, merasakan breeze di sini. Paling kopinya enak katanya. Nanti kita coba. Oh, nanti kita coba. Belum sudah dari awal ya? Ini kalau ketemu sesama rekan UI begini. Belum ngomong, kopi dulu minta. Habis ini kita pesan kopi. Ya, siap sih. Baik. Prof. Hamdi, menarik sekali. Anda adalah Dewan Etik di Persepi. Perhimpunan Survei Opini Publik. Sekaligus Anda adalah Kepala Laboratorium Ui. Psikologi Politik. Psikologi Politik Ui. Pas benar ini. Masyarakat bicarakan setiap siklus 5 tahun sekali. Dan selalu timbul bersualannya sama. Selalu hebohnya sama. Selalu hebohnya sama. Karena mereka yang membuat pooling, menunjukkan angka, merangkap sebagai konsultan politik. Kalau pooling itu artinya memetakan apa yang sebenarnya terjadi, menolong, tahu kita ada di mana, tetapi kalau konsultan, tujuannya adalah memenangkan. Apa ada hubungannya antara keduanya? Sebenarnya itu suatu praktek yang lumrah. Ada perbedaannya agak mendasar nih. Antara survei, survei gitu, sebagai sebuah akademik term yang lebih, katakalah mulia, dengan istilah pooling, yang itu dalam prakteknya, biasanya pooling itu tidak seketat survei. Ada pooling yang asal-asal begini. Seperti sekarang nih, kita bikin aja di WhatsApp, apa, ad pool. Iya kan? Terus edarin ke teman-teman. Oh, taruh di WhatsApp, Google. Taruh di WhatsApp, Google. Anda pilihan ABCD, kan? Mau makan apa kita hari ini? Iya kan? Mau pergi ke mana? ABCD kan ada. Ad pool tuh. Iya. Atau kalau enggak, pakai Google Form. Iya. Sebar gitu kan. Seminar, kita bikin begitu. Atau kayak Bang Onal punya kanal YouTube. Silahkan pool pendapat Anda di sini. Itu lazim disebut pooling. Tapi survei itu metodologi ilmiah yang kita tahu lah. Kalau orang di akademik itu... Sample-nya bagaimana? Persyaratannya ketat. Ketat sekali. Tidak sembarang hal bisa disebut survei. Kita mengenal misalnya, survei susenas. Oh itu benar-benar dilakukan sangat serius. Enggak boleh salah, harus serius. Jadi kalau datanya salah, pasti metodenya yang salah. Betul. Jadi sesuatu yang sangat serius survei itu. Jadi, nah, hari ini publik itu kadang-kadang suka mengacaukan dua itu. Ya, karena ketidakmengertian antara apa sesungguh yang disebut survei dan apa yang sekedar pooling yang kesannya mungkin ya, semacam entertain mungkin. Ya. Ya, ada yang teman-teman yang berhati. Ah, ini lucu-lucuan aja ini. Tadi kan. Ayo pooling gitu kan. Di Twitter, tiba-tiba muncul G-POM-nya gitu kan. Anda pilih siapa? A, B, C, D gitu kan. Terus kemudian ada yang pura-pura bodoh. Tuh kan, ini yang menang sebenarnya di sini. Ini beda dengan sesuatu survei. Yes, betul. Saat juga pooling kok beda hasilnya. Begitu kan. Padahal ini bukan-bukannya survei ya. Bukan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara scientific, secara kilmiah. Jadi banyak biasnya di situ. Betul. Tidak bisa digunakan untuk menarik simpulan. Memuakili populasi. Hanya untuk kelompok ini saja. Atau sebenarnya untuk senang-senang saja. Yang lucu itu, Cak Lontong, ada yang bilang gitu, saya sudah pooling di kantor Garindra, 98% memilih apa? Sudah pasti lah itu. Sudah pasti lah. Sama juga tadi. Di kanal YouTube saya, 90% memilih si A. Nah kebetulan yang pengikut kanal YouTubenya sudah senada dengan dia. Senada atau sama tadi dengan pendukungnya Garindra seperti tadi gitu loh. Tapi kalau begitu, apa gunanya pooling untuk demokrasi? Kita dudukkan dulu, tanggal. Yes. Jadi apa yang disebut survei dan apa yang disebut pooling? Ya. Survei itu kan sebenarnya metodologi ilmiah yang sudah panjang umur. Basis dari survei itu adalah teknik sampling. Atau teori probabilitas. Kita kuliah dulu lah ini. Ah, kuliah sedikit lah. Apa disebut dengan teori probabilitas? Sama seperti ini. Kalau kita ngambil 10 klereng dalam sebuah keranjang. Warnanya macam-macam. Atau ada 3 warna. Terus dengan klereng lah. Berwarna hijau. Klereng 9 dalam keranjang. 3 warna hijau, 3 berwarna putih, 3 berwarna merah. Oke. Kalau klereng itu dikocok dan setiap kali kita lempar, berapa probabilitas keboleh jadian untuk mendapatkan yang merah? Dan seterusnya, mendapatkan yang biru berapa? Kita bisa dihitung secara matematik kan? Bisa dihitung secara matematik. Dan rumus matematik itu sudah diverifikasi oleh ahli-ahli matematik dan orang-orang yang disebut dengan ahli-ahli teori peluang. Sebenarnya bukan peluang nama yang benar itu. Probability itu keboleh jadian. Berapa keboleh jadian kita mengambil klereng? Itu sudah dihitung. Dan itu sudah ada rumus yang ajek. Dan itu menjadi dasar. Sudah diuji berkali-kali. Sudah dibuktikan secara ilmiah. Ternyata hasilnya begini. Artinya, logikanya begini. Kalau klereng tadi kita banyakin lagi. 900 saja. 900 itu kita sebut populasi. Satu kotak besar. Kita sebut populasi. Kalau klereng itu kita aduk. Kita aduk secara rata. Secara rata-rata. Kita ambil saja 100 hanya dari 9 ribu itu. Keboleh jadian untuk mendapatkan itu sudah dihitung. Nah, itu disebut dengan teknik sampling. Jadi probability itu adalah keboleh jadian. Keboleh jadian yang sudah berumur lama. Mungkin teori probability itu paling lebih lah dari 100 tahun umurnya. Lebih dari satu abad. Lebih dari satu abad. Dan itu ternyata benar. Diuji ke banyak tempat benar. Atau logika orang Madura lah. Lebih gampang. Bagaimana? Orang Madura bikin soto. Bang Onal lihat ada soto satu gentong. Gentong itu namanya ya. Panci gede itu. Betul. Kita bilang, Bang, ini biasanya orang Cirebon nih? Ya, orang Cirebon. Empal gentong. Ini empal gentongnya enak apa enggak? Pertanyaannya, apa Bang Onal minum itu satu gentong itu. Kan enggak usah. Kita mengambil. Di icip. Di icip. Tapi harus rata. Harus rata. Jangan ambil di atas. Nanti minyaknya kelihatan. Kalau ambil di bawah mungkin bumbu yang mengendap. Biasanya kita aduk. Di aduk dulu. Setelah dia merata. Ya. Probabilitas untuk mendapatkan semua unsur terambil itu terjamin. Dengan begitu merata itu. Ya, merata. Satu, dua, tiga sendok. Kita sudah tahu. asin. Manis, pedas, dan seterusnya. Kesimpulan kita bisa dipertanggungjawabkan. Bisa kita mengeneralisasi dari itu yang disebut survei. Jadi basisnya itu jelas. Dan itu sudah diajarkan di perluan tinggi. Ya. Bagaimana melakukan teknik sampling itu. Kuncinya di situ. Kan argumen yang susah diterima masyarakat. Gini Bang. Pemilih itu kan 200 juta. Kenapa hanya diambil 1200. Ya, ya. Itu sudah bisa menggambarkan seluruh apa. Ini metode ilmiah. Ya, ini metode ilmiah. Sama juga yang tadi. Kalau anaknya presentasi. Asal diaduk rata. Asal diaduk rata. Disebut dengan metode acak. Renamize. Atau disebut dengan probability sampling atau random sampling. Nah, di acak seluruh populasi di seluruh Indonesia itu. Kalau misalnya mengacaknya itu ada persoalan stratifikasi. Di tingkat tertentu kita acak. Di stratifikasi terus ke bawah. Kita mendapat apa yang disebut dengan secara teknis namanya primary sampling unit itu. Di acak lagi. Itu sudah terbukti. Bisa mewakili. Mulai dari tahun 30-40 di mana masuk dunia. Jajak apa. Namanya survei-survei ekonomi politik itu itu bisa mengambarkan. Tapi tentu harus kita pahami bahwa karena nanti sebenarnya ketika kita menanyakan pendapat orang itu kita melakukan pengukuran. Mengukur pendapat orang. Mengukur pendapat orang. Namanya pendapat ya. Namanya pendapat. Beda dengan kita mengukur ini panjangnya berapa senti ini. Jelas barangnya. Barangnya jelas. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Kalau 4 senti kelihatan tinggal nanti kalau mistarnya bang Onal salah orang mistarnya salah bang. Nggak akurat. Nggak klop ini. Nggak klop. Nah persoalannya dengan pendapat manusia ada di kepala orang. Di pikiran dia nggak kelihatan konkritnya. Paling konkritnya di ucapan dia. Ditanya. Abang hari ini melisa apa? Si A, si B, si C. Daya saja. Besok bisa berubah. Nah ini maksud saya yang harus sadar di masyarakat dulu bahwa pengukurannya juga tidak bisa dimaknain sebagai sesuatu yang pasti betul. Karena ini pendapat nih. Maka kita sering membedakan antara say believe dengan do believe. Iya. Ini bahasa keren nih. Nah atau kalau bahasa kerennya lagi nanti. Jadi kalaupun hasilnya itu bisa melenceng. kata kalah begitu. Sebenarnya ada dua sumber kesalahan. Satu tadi salah sampling. Jadi kalau sampling itu bias seperti tadi. Kayak tadi. Kayak Duyona tadi Cak Lontong tadi. Kalau Anda samplingnya seluruhnya pengikut Gerindra 98 persen. 98 persen. Tapi kalau Anda ngambil kebetulan bias ketemunya sama pengikutnya kata kalah sekarang Ganjar ataupun Anis 90 persen Anis jawabannya. Kita itu bias. Oleh sebab itu karena sebaran pemilih itu se-Indonesia itu bertingkat-tingkat ya sampai ke bawah nah harusnya kita aduk. Nah aduk itulah kira-kira kalau dalam Anda membaca laporan survei yang disebut dengan metode stratified random sampling. Kita tahan dulu. Oke. Kita ngopi dulu. Di sini kopinya enak. Oh is. Di sini kopinya enak. Kita pesan kopi ya. Siap. Di sini banyak orang datang biasanya nanya mau kopi apa. Di sini kita lihat ada tamu-tamu juga teman-teman yang datang biasanya karena menonton di YouTube dan kali ini mereka juga datang di sini. ini baristanya. Ini baristanya sati mbak. Saya bang. Iya. Mbak siapa namanya mbak? Saya Galuh. Saya Galuh. Mau minum apa? Recommendednya mbak. Iya itu kopi inspirasi. Kopi inspirasi ya. Kopi inspirasi ya. Saya temani. Oke. Kita yang panas ya. Yes panas. Panas. Ini mencerminkan generasinya. Iya. Kemain kalau ngundangnya anak muda minumnya es mbak. Tapi bukan temperamen kita yang panas. Oh oke. Kopinya panas. Oke. Jangan salah tangkap. Oh iya iya mbak. Oke oke oke. Ini ada pertanyaan cool nih pak buat saya. Iya iya iya. Dia tahu kalau puring itu ngebohongin dia dia tahu. Kalau bener dia tahu. Oh iya pak. Berarti langsung lihat hasilnya tahu gak dia pak? Enggak kan kita harus tanya dulu. Anda melakukan pekerjaan apa sih sebenarnya. Dan itu kan harus ada proses ilmiah yang sangat rigid sebenarnya aturannya. Sudah jelas. Langkah-langkahnya jelas gitu. Dan anda harus laporkan itu secara detail. Jadi kalau dia tidak melaporkan secara detail padahal kita curigai. Berarti ini jangan dipercaya. Laporan yang detail itu apa pak? Sebuah survei bisa keliru kalau kita salah sampling. Dan itu sebenarnya fatal. Kalau orang sudah salah sampling itu abaikan saja. Kecuali ada kondisi misalnya metode sampling itu yang ideal banget. Sebenarnya tidak ada. Dalam secara mutlak ya. Tapi orang mencari the best option lah. Nah sepanjang ini untuk masyarakat yang plural itu di kita metode ngacaknya itu karena kita stratifiednya itu tidak homogen. Berstartifikasi kita mengacaknya secara berstartifikasi. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun nanti error samplingnya agak meningkat dibanding dengan simple random. Itu tidak terhindarkan. Itu pasti. Saya rasa sistik begitu. Tapi yang lebih gegabah tadi dia enggak mau melakukan sampling itu. Berapa kita percaya? Dia bilang jadi gimana kamu dapetin sampelnya? Ya pokoknya tadi saya mampir ke cafe nanti ada beberapa orang nongkrong saya kasih questionnaire dia jawab udah. Nanti saya datang lagi ke tempat lain gitu kan. Itu namanya convenient sampling. Convenient sampling itu sebenarnya dalam dalam metodologi survei itu dianggap kastanya paling rendah. kecuali orang melakukan convenient sampling itu kalau untuk menguji biasanya hubungan antar variable. Nah itu enggak terlalu masalah. Karena nanti sepanjang IV-nya diambil dengan convenient juga DV-nya convenient juga yang penting kekuatan hubungan IV ke DV oke. Tapi kalau untuk statistik deskriptif namanya kita itu ingin mendeskripsikan mengambarkan populasi itu seperti apa apakah ini merah biru kuning dan semacam itu sampling itu taruhannya. Nah gambaran yang kuning merah biru itu maksudnya kalau kita terjaman sekarang itulah yang ribut itu sekarang. Electabilitas pasangan paslon ini 40% ini 38% nah itu bisa dipercaya apa enggak? Kalau samplingnya sudah kacau ini ada gunanya. Taunya kacau dari mana Pak? Kita tanya Anda melakukan proses sampling itu benar apa Anda? Nah itu kan harus bisa di track saling enggak dari laporan di kartasnya dulu. Kalau Anda misalnya menghadiri di persilisnya itu kalau perlu tanya tapi detail. Tapi wartawan biasanya lebih tertarik pada angka hasilnya. Ini problem masalahnya problem jadi saya kira ada dua persoalan. Pertama masyarakat enggak ngerti atau wartawannya tidak mengerti membaca tentang metodologi atau yang kedua barangkali tidak diberikan dianggapnya tidak penting. Yang penting adalah hasilnya saja. Atau misalnya surveiurnya memakai itu cepat-cepat saja dia skip gitu dan wartawan juga nanya misalnya kalau misalnya hasilnya antara satu lebega survei-survei sempur lain kebetulan Anda menghadiri rilis nih. Kok jauh banget? Satu bilang 40 dia kebalik. Calon A yang 40 yang lain itu rata-rata 4-6 lembaga survei yang lain itu 20-20 dia aneh sendiri 40 Anda harus kejar metodologinya. Metodologinya seperti apa? Apakah samplingnya benar? Kedua Anda bisa pastikan enggak Anda turun lapangan? Ada persoalan. Ada kadang-kadang persoalan integritas juga yang kita harus cek. Jangan-jangan dia enggak turun lapangan. Nah sebenarnya sekarang metode untuk mengecek turunan lapangan itu bisa sangat bisa dilakukan. Misalnya begini Anda bisa kasih enggak ke kita datanya 1.200 1.400 sampel itu diambil di mana enumeratornya berapa orang di setiap provinsi terus ada enggak laporan misalnya geolocation dia ngambil di situ. Bahkan sekarang masyarakatnya minta lagi. Ada enggak foto ataupun gambar rekaman dia wawancara. Atau misalnya nanti ketika orang pengambil data selesai apakah spot checking-nya 10%? Nah kalau Anda mau iseng lagi tanya mana telepon enumerator? Saya mau cek dia ke lapangan apa enggak. Dia bisa memperlihatkan bahwa dia betul-betul turun ke lapangan. Dan secara etik mereka harus kasih ya? Kasih. Misalnya begini kadang-kadang kenakalan itu suka begini dia harus ngambil misalnya di kampung A rumah tangga nomor sekian sesuai dengan sampling frame-nya. Sesuai dengan yang sudah diacak pakai table of random number. Itu namanya case rate. Case rate itu sudah ketahuan sudah ada yang harus diambil di rumah tangga nomor sekian berumur 17 sudah ada. Ternyata dia males. Dia enggak datang ke kampung itu. Terus saya cari orang dekat itu Pak, isi aja Pak. Nah itu kan bisa di-track di geolocation-nya juga. Jadi setiap kali ngambil dia klik di situ. Popsisi Anda di mana. Kalau perlu dia foto orang. Dicek. Harus cek. Kita memastikan bahwa segala prosedur itu dilaksanakan. Ada bukti-buktinya. Betul. Nah ini kalau maksudnya kita memang curiga. Walaupun memang society yang baik. Saya kisah-kisah society yang baik. Negara-negara yang maju kan mereka memelihara apa namanya trust dan credibility itu. Jadi kalau lembaga itu sudah punya kredibilitas punya kredensial dia nggak mau mengadaikan kredibilitas. Dan orang cukup trust gitu. Nah kita mungkin ada problem itu. Nah tapi ini tip saya juga akan ditanya ke saya. Jadi kira-kira kalau kita membuat filter pertama saja kira-kira mana lembaga dulu yang bisa kita percaya. Nah itu. Kita bisa lihat dari kredibilitas dong. Dari track record. Biasanya kalau lembaga-lembaga itu sudah punya track record yang panjang. Karena ini bisnis menyangkut trust dan credibility. Dia berisiko besar menggadehkan kredibilitasnya hanya untuk misalnya datang seorang kandidat entah bayar berapapun. Kredibilitasnya kadang-kadang nggak priceless kan. Nggak bisa dihargai sekian M yang itu seorang mau ubahkan belum tentu. Kalau orang punya integritas tapi nggak. Saya akan melaksanakan sesuai dengan kode etik sesuai dengan integritas akademik saya saya melakukan secara benar. Kalau Anda pengen kredibilitasnya saya nggak mau. Mau Anda bayar berapapun. Karena kenapa? Bisnis ini kan bisnis kepercayaan jangka panjang. Kata orang Melayu itu sekali lancung keujian seumur hidup orang nggak percaya kan. Ngapain dia menggadehkan kredibilitasnya padahal ini jasa itu akan ada tahun depan lagi tahun depannya lagi tahun depannya lagi. Nah itu satu kata kunci. Prof, sambil minum supaya ngomongnya kita semakin bisa mencerahkan masyarakat. Ini enak banget. Wah ini namanya kopi inspirasi. Inspirasi Pak. Boleh bocor lesat enggak? Pak ini kan teman-teman saya anak muda cukup banyak yang cukup tidak mengikuti politik ya. Cenderung apatis gitu. Yang menarik adalah apa sih Pak bedanya elektabilitas sama popularitas? Ini ada namanya tiga serangkai dari tiga serangkai dari hukum besinya voting. Nah gitu loh. Jadi ini sebenarnya bukan ilmu yang terlalu sulit-sulit banget. Ini bisa Anda pahami secara logika simple aja. Itu pertama kalau orang ingin menilai apakah Anda pantas diberi jabatan tertentu. Start pertama kan ditanya dulu. Anda kenal enggak orang ini? Kalau dia enggak kenal gimana? Itu pertama kan? Jadi artinya ketika orang melakukan public nomination namanya menominasikan ke publik bahwa dia akan dipilih oleh publik. Langkah pertama kan dia harus dikenal dulu. Itu namanya popularitas. Nah jadi kita bisa cek pertanyaan popularitas itu simple. Apakah Anda kenal tahu orang bernama Profesor Renakasali? Ya. Itu aja pertanyaan simple. Jadi misalnya dari populasi kita tanyain tadi dengan sampling hanya 70% yang menal. Dia bilang saya enggak tahu orang itu. Kalau udah enggak tahu Anda enggak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang berikutnya dia bilang oke. Kalau Anda kenal Prof. Renakasali ini satu. Kedua apakah Anda menyukai orang ini? Nah alasan orang menyukai itu apa aja boleh. Namanya orang suka kan enggak bisa bertepatasi. Bisa dia suka melihat tampangnya bisa dia suka melihat apa yang diucapkannya bisa dia suka karena dia tahu sehari-hari orang itu seperti apa. Paling enggak saya suka orang ini. Biasanya nanti kita bisa probing lebih lanjut. Kalau Anda suka derajat kesukaan Anda dari 1 sampai 7 berapa? bisa kita probing lagi untuk lihat degreenya. Suka Pak sekali sangat suka sampai sangat tidak suka. Ini kan menjadi basis untuk langkah berikutnya. Kita tanya lagi kalau orang ini akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah bupati akan mencalonkan diri menjadi calon legislatif atau mencalonkan diri jadi presiden-calon presiden apakah menurut Anda orang ini layak dipilih? Oke. Bisa ditanya layak atau enggak layak. Atau pertanyaan berikutnya kalau hari ini orang ini sudah menjadi calon definitif dan hari ini pencoblasan suara apakah Anda memilih orang ini atau tidak? Itu namanya elektabilitas itu. Nah ini kan dia nah cuma hukumnya kan belum tentu dia sama. Ada orang tahu sosok ini saya tahu orang ini suka tapi suka biasanya turun biasanya yang paling logis tingkat popularitas itu biasanya masih lebih tinggi. Turun dulu saya tahu orang ini saya kenal orang ini kita bilang popularitas jadi popularitas misalnya 80% kita tanya lagi apakah Anda suka orang ini? Bisa ini turun jadi 60 atau 40 bisa 60 atau bisa bisa 70 misalnya bisa 40 bisa 60 biasanya lebih rendah kalau itu lebih tinggi aneh karena kan basisnya kenal dulu masa Anda orang enggak kenal Anda tanyain Anda suka dia kan enggak logis enggak logis enggak turun misalnya oh 60% nah setelah itu kita tanya lagi kalau orang ini dijalankan menjadi presiden Anda kan memilih ya apa enggak kan ini tergantung keyakinan orang apakah orang ini layak saya pilih dengan seluruh pertimbangnya dalam diri saya entah saya bilang ini orang kredibel orang ini punya track record orang ini punya program yang bagus dan seluruh seterusnya sehingga menurut saya pantas dan saya mengatakan ya saya pilih dia itu namanya indeks elektabilitas biasanya turun lagi nah kalau misalnya ada orang ini situasi hipotetis misalnya ya tapi mungkin jarang-jalan dikatakan ketemu tanya 90% Indonesia tahu orang ini tanya lagi 90% senang 90% dia pilih lagi udahlah gak ada gak usah pemilihan lagi perfect semua tapi kan biasanya variatif kan nah bagi konsultan tadi Bang Ponal nanya apakah boleh misalnya surveyor sebenarnya pada saat yang bersamaan menjadi konsultan jadi konsultan nah sebenarnya aktivitasnya harus dipisah ya harus dipisah jadi biasanya dalam sebuah company itu ada divisi surveinya sendiri oke ada divisi untuk mengatur strategi pemenangan nah dia divisinya pisah tapi begini ini kan logika publik ini kan kita bicara logika publik dia bikin survei terus tujuannya adalah mengungkapkan yang sebenarnya angkanya bagaimana tapi di dalam pihak dia juga harus mempertanggungjawabkan karena dia dibayar bahwa berkat dia punya kegiatannya atau saran-sarannya maka hasil pulinya akan membaik karena dia menjadi konsultannya kalau kita jadi konsultan kita pengen dong klien kita menang klien kita berhasil maka kita lakukan kalau tidak berhasil kita bisa dipenggali nih sama klien kita atau paling enggak atau depan tidak ada lagi klien yang menghayatkan betul kan tapi faktanya adalah menang atau tidak sebetulnya nah ini logika publik dan hampir semua yang kita saksikan atau yang beredar di masyarakat mereka itu melakukan dua pekerjaan sekaligus dan tidak declare apa yang sebenarnya harus disarankan pada masyarakat untuk memahami hasil survei mereka sebenarnya itu kan pernah ada debat juga yang keras itu dalam debat publik ya apakah misalnya apa sumber pendanaan itu harus di declare ke publik nah ternyata tadinya pengennya begitu jadi kita membuat apa semacam kode etik secara akademik sebaiknya begitu ya tapi sebenarnya ada lagi pasal di akademik ya bahwa masalah declare itu sangat tergantung nanti dari kontrak yes dan kontrak dan juga apakah klien itu boleh dalam tanda kutip disebutkan ada inform concern juga jadi kalau inform concernnya klien yang gak mau disebut kita gak boleh disebut itu itu dan itu juga common kode etik yang berlaku di mana-mana ini common tetapi di lain pihak masyarakat harus kita edukasi bahwa ini agak menyesatkan sebetulnya untuk kita pahami kita generalisir iya karena angka itu adalah angka juga keberpihakan bukan begitu jadi begini kita melihatnya kita dudukkan lagi tadi persoalan apakah salah misalnya sebuah company melakukan dua pekerja itu dalam satu company biasanya divisinya memang dipisah nah tentu marketing politik modern ini kita bicara political marketing ilmu political marketing itu itu memang mensyaratkan sebelum sebuah strategi dirumuskan anda harus studi dulu studi ini survei tadi dapet baseline-nya ya baseline-nya sekarang kandidat saya posisi polaritasnya di berapa likability-nya di berapa terus apa persepsi publik terhadap dia kan ditanyain semua itu bagaimana pendapat publik dan semua pendapat data itu baru dia bisa menentukan strategi setelah misalnya strategi diterapkan orang langsung ukur strategi jalan apa enggak tiga bulan dia survei lagi nah hingga hasilnya bagaimana hasil seperti apa nah apakah misalnya hasil seperti itu dia umumkan ke publik atau tidak itu kan independen mereka lah ya kan apakah biasanya kan yang terjadi seperti ini kalau hasilnya kecil buat kandidat kita jangan diumumkan kalau bagus kita umumkan itu kan itu enggak ada yang salah yang salah yang kejahatan dalam akademik yang harus diingat yang dosa akademik adalah penipuan maksudnya gini apa anda enggak ke lapangan anda rekayasa data itu penipuan terus membutuhkan opini dosanya double itu double udah ngambil data nipu enggak ada data publik ditipu lagi double dosanya oke kedua mungkin dia ngambil data data di kotak-kotik itu penipu dosa juga di akademik akademik itu data itu sakral data itu apa adanya tidak boleh anda manipulasi misalnya kalau anda mengamati misalnya sebuah data terdata mengalami peculiarity artinya namanya outlier boleh ketika outlier menyimpang kita punya decision akademik rumus akademik ini boleh diteruskan atau diluarkan diluarkan dari analisis itu sak nah itu boleh tapi by intentionally itu enggak berubah wah ini tadi kandidat saya di ratingnya cuma 6 ini saya ganti aja datanya 10 ya itu mengedit memanipulasi atau nanti saya tahu nih kayaknya ini basis dari lawan politik saya ini 10% saya dilihat aja datanya sebagai anggota Dewan Ethic di Persepi menarik ini Galuh kita perlu tahu juga ya karena ternyata konsultan-konsultan itu angkanya konsisten memenangkan klien jadi kalau dia konsultannya si A angkanya si A terus yang besar kalau dia konsultan si B dia akan tunjukkan angka terus si B yang besar sehingga kemudian publik melihat ada dua data yang bertentangan padahal kita berpikir ini kan mau di generalisir sebetulnya tujuannya apakah ini bersoalan etik nah saya harus diuruskan dulu ya karena saya tahu datanya karena Dewan Ethic kerjaannya adalah setiap laporan masuk ke kita kita telah untuk anggota untuk anggota masalahnya Bang yang berada di publik itu hanya separuh anggota kita yang tidak anggota kita tidak bisa eksaminasi itu benar dilakukan oke tadi yang Bang bilang tadi terdata klien dia digede-gedein semua sama dia kita kan gak bisa ngapa-ngapain tapi sebagian itu yang dicurigai publik juga adalah anggota oh iya kemarin itu kita harus barusan melakukan eksaminasi ada enam rilis terakhir ini terakhir ini ya beberapa minggu ini baru tiga minggu lalu saya kumpulkan di Farman Hotel saya minta ada enam ini luar biasa duitnya jadi ada carta ada indikator ada panggil ada SMRC populi SMRC gak gak melakukan yang rilis aja terus ada pole tracking ada arus survei Indonesia ada satu lagi barometer Pak LSI IPSOS nah hasilnya yang melegakan kita tidak ada yang melakukan miskondak tidak ada yang melakukan cheating akademik semua clear karena saya minta kan mana data turun ke lapangannya mana enumeratornya mana data kasarnya oke jadi Dewan Etip boleh minta itu semua oke oke semua kalau demikian apa yang menyebabkan angkanya berbeda nah ini kita balik lagi kan tadi kuliah pertama tadi lagi apa yang buat dia berbeda oke jadi satu pendapat orang ya itu memang tidak seperti garis 7 cm tadi papannya tidak bisa berubah dia bilang 7 cm begitu kita ukur tinggal 7 cm 7 cm kalau kayu kalau selagi dia tidak digergaji tidak memuai dia sudah stabil kalau pun salah penggarisnya yang salah oke bisa kita verifikasi juga emang 7 gitu loh masalahnya pendapat manusia kan bisa goyang-goyang betul hari ini dia bilang A besok dia bisa bilang B jadi dua lembaga survei itu bisa saja melakukan pada hari yang berbeda waktu yang berbeda bisa kadang-kadang selisih seminggu dua minggu sebenarnya bukan itu yang paling penting ada momen-momen krusial di tengah itu misalnya tadi tiba-tiba ada isu politik dinasti kenceng itu pendapat masyarakat bisa goyang berubah swing swing dia sentimen itu bisa berubah seminggu itu keputusan MK proses pencalonan dan semua isu-isu politik yang binggar-binggar itu kayaknya banyak isu negatif tetapi hasilnya tetap positif karena begini belum tentu biasanya bahwa isu itu punya efek backlash kita itu harus diuji dulu oke itu pertama dulu ya jadi artinya kita memahami bisa saja pendapat masyarakat itu berubah karena ini namanya sikap ya sikap itu dalam teori psikologi itu udah kita kaji berapa tahun 100 tahun itu itu sebenarnya bisa changing dan kadang-kadang apa yang dikatakan dengan perbuat itu masih ada jarak jadi bisa berubah itu yang pertama kedua bisa karena teknik sampling yang beda tidak intentionally maksudnya begini ketika dia ke lapangan di perkotaan itu susah orang bukain pintu jadi dia banyak memakai responden pengganti nah harusnya dan itu dibenarkan sebetulnya dibenarkan kalau nomor ini gak bisa dia harus lihat ke ya tapi dia report yang berikutnya kalau penggantinya itu berapa persen apakah penggantinya itu bias ke arah umur tertentu ke arah region tertentu nah waktu kita lihat kemarin ada satu lembaga ngaku kita lihat datanya iya ini bias ke arah kelompok umur tertentu dan hasilnya bisa berubah 2-3 persen masalahnya masyarakat sudit mencerna ini sulit pokoknya masyarakat tahunya 40-40 padahal kita bilang kalau anda rilis itu katakan juga ke masyarakat yang namanya ini bukan mengukur sentimeter bukan juga mengukur suhu tubuh yang konkret banget gitu loh 40 cm yang namanya pendapat masyarakat itu tingkat akurasinya itu itu juga lewat pengukuran itu sulit pasti banget itu pertama kedua dengan proses sampling dimungkinkan kebolehjadian itu untuk salah itu bisa 3% jadi misalnya kalau kita dapat 40 sesungguhnya plus minus bisa plus minus 3% 43 atau 37 ini yang sulit masyarakat menangkap dia bilang 40 ya 40 satu lagi 37 sebenarnya kalau kita lihat ini kan dalam bartas margin error yang sama istilah gampang itu 40 sama 37 sama imawan bro dia kira begitu gak bisa lo bilang 40 ini lebih unggul itu sulit masyarakat oh dia apalagi wartawan sama penyakitnya dia bilang ini unggul padahal margin margin error nah itu pertama jadi itu harus dikasih edukasi juga ke masyarakat nah kalau misalnya tadi terjadi proses ketidaksempurnaan sampling bias ke kelompok umur tertentu yang punya preferensi ke calon tertentu 3% itu bisa errornya menjadi 5% sebenarnya sesungguhnya kalau kita baca tuh secara tiati oh kita maklum ini bias ke arah harusnya itu di report di di apa di release nya bahwa sampling kita sedikit agak bias karena keterbatasan kendala orang gak mau bukain kita kotak kita orang-orang di kota itu ya biasanya problemnya disitu nah kedua banyak juga masalah kan gak paham masalah tadi urutan waktu waktu ada sentimen itu bisa preferensi berubah ketiga masalah ternyata ada yang memakai teleponing survey survey by telephone dalam kondisi Indonesia dimana kita kultur bertelepon itu belum se-stable di negara maju nomor juga suka berubah-berubah eh ini mau pengaruhi sampling ya kan tak 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 generate nomornya eh dua bulan dia akan di nomor lagi orang yang sama itu juga dah bisa jadi teleponing sampling teman-teman melakukan misalnya ada yang pakai random dialing digit jadi dia generate nomor telepon random otomatik otomatik memakai seperti orang membuat nomor telepon seperti udian harapan di digit kalau nomor itu ada terus dia telepon secara random langsung masuk ada yang juga misalnya resampling dari nomor telepon responden-responden mereka dari akumulasi survey-survey dulu misalnya dia punya database 20 ribu di random lagi nah ini itu harus kasih tau ke publik nah bahwa nah kita temukan itu kemarin oh ternyata ini ada yang punya kecederungan demikian adiam maka masalah metodologi masalah metodologi jadi hasilnya bisa gak sama kalau begitu apa dong yang musik diambil oleh masyarakat sebagai kesimpulan kalau memang masih ada kelemahan-kelemahan metodologi seperti itu atau kejadian-kejadian insiden lah kita sebut seperti itu kalau kita berpikir positif saya gak tau ya apakah misalnya beban itu kita berikan ke media misalnya dia yang menyaring dulu menginvestigasi dan kemudian menjelaskan dan menjelaskan dan membuat kesimpulan yang korek kira-kira begitu media terlambat cepat ketika manusia sudah memviralkan sesuatu itu kendalaan apalagi misalnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang saya bilang tadi demokrasi karena memang kebebasan itu kayaknya apa kita celebrate jadi mikir rupa semua orang bebas penampuan apa aja tapi maksud juga lembaga legal survey itu tumbuh seperti jamur kalau udah musim pemilu oh ada namanya aneh-aneh itu dan namanya biasanya disamar-samar misalnya dulu kan populi sentar jadi ada populi populi apa populi-populian setelah itu tiba-tiba lembaganya hilang aja nanti dia muncul lagi musim pemilu berikut nah ini kan masyarakat gak tahu juga nah silahkannya media gak mau menyaring misalnya ya tapi ini repot juga ya kalau kita bilang udah lah media gak usah beritain yang abal-abal itu nanti kita dibilang diskriminasi kan semua orang persamaan hak tapi begini ini kan demokrasi ini terancam kalau kita tidak memiliki cara-cara yang scientific based yang bisa kita pegang apa lagi yang bisa kita pegang kalau bukan berdekatan scientific sebenarnya ada cara moderasi lah di tengah menurut saya melarang orang-orang yang katakanlah abal-abal itu ya terus dia bikin riset versi mereka dia publish dengan nama apapun dan juga kita tidak ada keharusan undang-undang misalnya kalian harus tergabung dalam asosiasi asosiasi itu sebenarnya kan proses kurasi juga proses screening ada control system proses check and balance supaya kita saling mengontrol our praktek perilaku kita ini karena kalau bebas ke siapa yang mengontrol nah itu sebabnya kalau orang ada etikat menggabungkan dirinya dengan asosiasi bahwa dia tak paham konsekuensinya kalau dia rilis agak aneh dipanggil diawan etik itu kan suatu metode koreksi yang paling mungkin kita lakukan silahkan Pak dinikmatin saya mau menyiapkan kopi yang lain dulu makasih enak sekali enak sekali baik jadi kita sudah lihat itu Prof Hamdi ini pernah melakukan penelitian mengenai karakteristik emosional dan leadership dari beberapa presiden yang lalu-lalu 2009 pernah juga dulu 2009 pernah ya setelah sosok pemimpin dulu acaranya setelah 2014 juga ada tapi sekarang kita gak melakukan kenapa tidak melakukan lagi kebetulan kita juga dana-dana kita tidak lagi kita alihkan ke yang lain kita kemarin banyak studi tentang polarisasi karena menurut kita itu lebih lebih penting buat bangsa lah waktu itu kita kan cemas benar melihat 2019 itu polarisasi gitu kemarin 2019 saya tidak melakukan saya bilang studi 2014 kan sebenarnya sudah ada sudah ada dari tokoh-tokoh yang sama sebagian tokoh yang sama nah sekarang waktu pendek karena kemarin kalau dulu kita bisa predik lebih awal-awal lah karena studi seperti itu panjang kita harus tracking material-material yang relatif untuk menyimpulkan karakter orang itu mulai dari masa kecilnya apa tulisan-tulisan dia apa sejarah hidupnya apa yang dia ucapkan apa yang dia perbuat kita mau wawancarai mungkin orang-orang itu predikter yang penting ya ya orang-orang dekatnya tidak cukup waktu jadi saya di lab mengatakan ini benar-benar predictability dari tiga calon ini kan sulit banget nih jadi apakah betul-betul orang ini akan maju ya jadi sekarang waktu tinggal dua bulan lagi jadi gak cukup waktu tahun 2015 ada beberapa calon yang sekarang masih maju lagi berarti disitu ada catatan-catatan tentang kestabilan emosi dan sebagainya bisa kita lihat mungkinkah karakter itu berubah dari studi 2014 ke hari ini sebenarnya dalam psikologi itu juga pertanyaan yang challenging sampai hari ini ada dua kubu sih ada buku ya judulnya ini can personality be changed bisakah personalitas diubah sebagian studi menunjukkan bisa kalau lingkungannya memungkinkan untuk belajar hal baru artinya basic-basic tendensis itu yang mungkin sudah tercetak menjadi namanya disposisi dasar dia basic predisposition atau treat kata orang sifat-sifat misalnya kalau orang itu cenderung misalnya careless itu kan kecenderungan itu otomatis muncul kecuali misalnya sewaktu dia mau melakukan apa-apa tertentu diingatkan orang pak jangan careless pak oh iya 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 gitu-gitulah atau misalnya dia berlatih dalam kesehariannya untuk membuat dia lebih tidak careless ya jadi lama-lama dia gradualnya membaik ya kayak tidak care-nya itu walaupun ini artificial walaupun karena ini kan adalah di salah satu orang dalam situasi dia mungkin lagi agak stress ya itu bisa keluar bisa keluar basic tendensis itu mudah keluar ketika orang dalam situasi yang tidak mindful namanya atau dia sedang terdesak 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 atau terkejut tidak ada yang mengingatkan atau lingkungan mempressure senemikian rupa itu keluar jadi itu penjelasannya tapi ada yang mengatakan kalau ada bukti studi juga kalau dia berada di lingkungan yang tepat dan dia mulai belajar behave untuk mengendalikan itu pelan-pelan skor threatnya tadi itu levelnya 10 careless itu bisa turun 8 7 tapi nggak bisa sampai 0 kira-kira begitu ada batas tertentu apalagi misalnya dalam teori personality disebut dengan kalau threat itu yang threat yang kardinal yang utama yang peripheral bisa yang sudah membentuk seseorang yang membentuk basic karakter betul gitu ya nah itu sulit berubah cuma bisa dimoderate ya didiminishing ya kalau lingkungannya lebih baru lingkungannya baru saya pernah mencoba memindahkan tempat tinggal orang tua saya ya orang tua saya bilang jangan mencoba memindahkan pohon tua saya tanya kenapa karena kalau pohon tua dipindahkan bisa mati dia jadi pohon tua jangan dipindahkan jangan coba diubah katanya intinya mungkin jangan coba diubah ke pribadian Indonesia bisa mati apakah ada studi yang mengkaitkan antara perubahan personality seperti dengan usia biasanya memang ada bahwa keperibadian itu dibentuk gradual ya pada waktu usia muda muda karena ada kombinasi dari bawaan sedikit ya tapi lebih banyak faktor apa training katakan lagi atau faktor belajar ya faktor belajar ya dan dari lingkungan ya orang menjalani hidup seperti apa itu kan pelan-pelan membentuk personality oke nanti mulai stable di usia-usia mulai mendekati dewasa dan dia sudah punya kepribadian stable tapi banyak studi melihatkan misalnya untuk studi-studi yang ada orang temperamental bisa dimoderate dengan tambahnya usia biasanya orang lebih kalem karena hormonnya berkurang betul karena hormon aktivitas berkurang dan biasanya seiringan waktu biasanya wisdom mulai muncul itu yang bisa memoderate katakanlah orang yang tadinya high temper katakanlah seperti itu kalau dia punya wisdom kalau wisdom itu hadir ya kalau wisdom itu hadir dia akan dimoderate apa syarat kehadiran wisdom satu ketika orang mulai terlatih untuk mengatasi sebenarnya difficult situation jadi banyak ukuran wisdom itu dilihat dari ketika orang ditempa dengan kesulitan dan dia bisa keluar itu dengan cara yang elegan katakanlah begitu cara yang bermartabat the proper way ya cara yang proper gitu itu akan membuat wisdomnya jadi lebih bagus tapi kita juga ketahui bahwa pilpres ini juga adalah sebuah proses pencitraan yang kuat oh iya dan memerlukan biaya yang sangat besar dan ketika kekuasaan kita lihat menjadi sangat penting maka masing-masing penuh dengan perjuangan untuk membentuk persepsi dan bagaimana personality yang sedang dibangun dan membentuk dan bisa diterima oleh masyarakat terima kasih banyak Prof Hamdi terima kasih saya ketemu dengan expertnya disini ini obrolnya breezy banget breezy banget ya menginspirasi menginspirasi anginnya terasa spoi-spoi disini kopinya enak kopinya enak terima kasih dan hari ini kita kedatangan banyak tamu dan mudah-mudahan mereka juga bisa menyaksikan dengan baik dan bagi anda yang belum berkesempatan datang kesini kami undang anytime dan saya memang lebih banyak menghabiskan waktu saya disini di tempat ini disinilah saya menghasilkan karya-karya dan mencoba untuk memberikan contoh bagaimana perubahan itu sebenarnya sangat kita butuhkan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik terima kasih Prof Hamdi terima kasih sukses selalu semoga Indonesia mendapatkan pemimpinan terbaik dan jangan terkecoh oleh hasil puling kalau kita tidak membaca hal-hal lain metodologinya namun metodologi bukan hal yang mudah namun demikian tugas kita semua adalah mengedukasi publik bagaimana cara membacanya setidaknya anda sudah mendengar dari tayangan bersama dengan Prof Andri Mulu dan stay relevant terima kasih terima kasih terima kasih